Kisru Pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sekadau berakhir sudah. Kini jabatan Ketua KONI tersebut dipastikan milik Sunardi. Sunardi terpilih menjadi Ketua KONI Kabupaten Sekadau dalam Musyawarak Olahraga Kabupaten Luar Biasa atau Muskor Kapluk KONI Kabupaten Sekadau yang dilaksanakan di salah satu hotel Senin Siang 13 Juni 2022. Dari total 31 pemilik suara, Sunardi meraih 16 suara atau unggul 2 suara dari Valentinus yang meraih 14 suara. Sementara 1 suara dinyatakan abstain. Pelaksanaan Muskor Kapluk KONI Kabupaten Sekadau kali ini merupakan yang kedua kalinya digelar dan berlangsung lancar. Sebelumnya Muskor Kapluk dilakukan bulan Maret lalu namun berakhir Kisru. Muskor Kapluk KONI Kabupaten Sekadau dipimpin langsung oleh Ketua Harian KONI Kalbar yaitu Brigjen Pol Purna Wirawan Andi Musa. Pelaksanaan Muskor Kapluk hanya melanjutkan agenda terdahulu di mana panitia tidak melakukan penjaringan ulang dan hanya memverifikasi persyaratan peserta dengan ketentuan mengurangi jumlah dukungan cabang olahraga untuk calon ketua dari yang sebelumnya 12 menjadi tujuh cabang olahraga. Jadi memang ini melanjutkan saja yang tertunda, sehingga kami sepakat untuk kapak yang lalu, yang lalu di sini juga, seluruh cabang sepakat bahwa kita hanya melanjutkan yang tertunda yang lalu. Sehingga tidak mulai dari nolali penjaringan. Sehingga penjaringan yang sudah dikenakan oleh karet-karet yang lama, itulah yang menjadi bakal calon nanti keputusan untuk dipilih. Nah, dan tim verifikasi yang saat ini bentuk adalah hanya memperifikasi saja berapa calon yang masuk, yang memperifikasi atau tidak, berapa yang misara, berapa yang tidak, nanti akan kasih tim sampaikan. Nah, ini masih rahasia itu. Nanti pada selanjutnya setelah hasilnya yang dibuka, pemilihan rumus ini akan sampaikan hasil verifikasinya berapa calon yang misara itu maju-maju. Nah, setelah itu nanti kita akan tawarkan, karena asas suara raga adalah suara membahkan, untuk bisa aklamasi dari bagus. Sehingga semuanya merasa menang, tidak ada yang kalah. Tapi kalau misalnya nanti ada dua calon, atau ada tiga calon, atau ada empat calon, maka kita harapkan kalau tidak ada. Misara rahupaka, maka kita sepakat untuk dilakukan dengan pembutuhan suara. Nah, maka nanti itulah yang akan penentuan terakhir. Bupati Skadau Aron yang juga hadir membuka kegiatan tersebut menilai apa yang terjadi pada muskor kapluk koni terdahulu adalah hal yang biasa dalam dinamika organisasi. Siapapun yang terpilih nantinya akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Terkait dengan yang kemarin itu, saya pikir biasalah. Dengan dinamika demokrasi, dinamika pemilihan, ya pasti ada yang tidak puas dan lain sebagainya. Sehingga memang hari ini kita lanjutkan kembali. Tentu dengan harapan kita bahwa hari ini tetap kursus, berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan juga ketua koni kebuatan sekarang bisa ada yang definitif. Dan PR kita ke depan, sementara kita pokok-pokok tentu semua jambat-jambat akan mempersiapkan seleksi untuk penutang-penutang yang ikut dalam kegiatan pokok-pokok di Provinsi Komunian Amarat. Itu PR besar kita di tahun ini. Maka kita tentu berharap dengan semua jambat yang hadir pada muskor kapluk ini, ya berikanlah sukuat, berikanlah dukungan untuk menurut mereka siapa yang terdakus, sementara sekian calon yang tampil pada saat ini. Muskor kapluk koni kebupatan Sekadau kali ini berlangsung dengan pengamanan ketat pihak kepolisian dan peserta muskor kapluk yang hadir juga dibatasi. Tim Liputan, Ekotor TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!